Mendekati 2 tahun perang Ukraina telah menemui stagnasi. Mungkin sebenarnya perang ini telah berakhir, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya berhenti bertempur. Panglima militer Ukraina, Jendral Valery Yalusny secara terbuka mengatakan perang telah memasuki jalan buntu. Baik Ukraina dan Rusia terjebak dalam pertempuran sengit, tetapi tidak ada hasil besar yang didapat. Perang telah berubah menjadi perebutan posisi semata. Rusia membantah perang telah memasuki situasi buntu, tetapi fakta di lapangan juga sulit untuk dibantah. Mereka gagal menunjukkan hasil besar. Pasukan mereka juga telah terhenti. Kedua belah pihak memang terus mencoba maju merebut wilayah tertentu, tetapi sangat lambat dan penuh darah. Kalaupun pada akhirnya berhasil menguasai sebuah wilayah, itu juga masih jauh dari tujuan utama. Garis besar aspek militer dalam perang sudah terkunci, dan jika tidak ada perubahan besar hasil perang sebenarnya sudah bisa tergambar. Perang ini dimulai oleh Rusia yang ingin menguasai Ukraina sepenuhnya. Tujuannya untuk menciptakan zona penyangga yang akan mencegah Amerika Serikat dan Ukraina mengancam Rusia. Amerika Serikat melakukan intervensi dengan mengirimkan senjata ke Ukraina. Tujuannya untuk memblokir kemajuan Rusia yang dapat mengancam NATO dan Eropa Barat. Sedangkan Ukraina ingin menghalangi Rusia mengambil wilayah manapun dari tanah air mereka. Perang itu tidak berjalan sesuai harapan Rusia. Mereka diperkirakan akan menghadapi perang singkat yang akan menghancurkan militer Ukraina. Rusia sadar jika mereka gagal menang cepat, Amerika akan segera mengirimkan senjata ke Ukraina. Sesuatu yang menimbulkan resiko konflik yang berkepanjangan, dan resiko itu telah menjadi kenyataan. Ukraina telah mempertahankan tanah airnya. Misi Ukraina adalah memaksa Rusia mundur melintasi perbatasan. Namun ketika Rusia mengambil posisi bertahan dengan senjata berat, strategi Ukraina menjadi kurang efektif. Lonjakan senjata Amerika dan NATO meningkatkan korban, entah pada posisi defensif maupun ofensif. Perang Amerika-Rusia dalam beberapa hal sebenarnya berbeda dengan perang Rusia-Ukraina. Ketakutan Rusia adalah pasukan Amerika di perbatasan Ukraina dapat menyerang Moskow yang berjarak sekitar 480 km. Amerika di bagian lain khawatir jatuhnya Ukraina akan membawa pasukan Rusia ke garis timur negara-negara NATO. Situasi yang akan memulai kembali perang dingin. Dalam hal ini perang Amerika-Rusia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Perang ini sebenarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan defensif yang dilakukan oleh Rusia, Amerika, dan Ukraina. Rusia sejauh ini tidak menghancurkan musuh-musuh mereka. Pada saat yang sama Ukraina tidak akan mampu mengalahkan Rusia, dan Amerika sejauh ini berhasil memblokir ancaman terhadap kepentingannya. Ini menjadikan Washington tidak mempunyai kemauan untuk mempertahankan pertempuran. Tampaknya hal ini akan memberikan hasil akhir bagi semua pihak. Dengan kata lain Amerika mencapai tujuannya, sementara Rusia dan Ukraina belum dan tidak akan mencapainya, namun mereka juga tidak akan hancur. Ukraina kini menjadi negara yang terpecah, namun cukup utuh untuk mengklaim kemenangan. Dan Rusia telah melewati perbatasan lamanya untuk mengklaim kemenangan kecil. Namun masalahnya lebih kompleks. Dalam perang yang berakhir tanpa kekalahan total salah satu pihak, ketakutannya adalah penyelesaian apapun hanya akan menjadi awal dari konflik baru. Rusia berpandangan penyerahan tanah saja tidak akan cukup. Orang-orang Ukraina takut bahwa penyerahan tanah akan membuat Rusia jauh lebih berbahaya, dan Amerika takut akan perang tanpa akhir yang menyebabkan perlawanan dalam negeri dan juga kerentanan terhadap ancaman-ancaman lain. Penyelesaian apapun yang tidak diakibatkan oleh kekalahan total salah satu pihak, maka harus mengatasi akar penyebab perang, yakni ketakutan dan kekhawatiran masing-masing pihak. Semua indikasi menunjukkan bahwa perang sebenarnya telah berakhir, dalam artian tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tujuan mereka, namun penyelesaian damai yang dapat bertahan sangatlah sulit untuk dicapai. Jadi setelah berjuang dan bertahan selama dua tahun, bagaimana perang berakhir sudah cukup jelas? Yang tidak jelas adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi para pemimpin untuk mengakui hal yang sudah jelas tersebut. Semua orang kalah dalam perang ini, dan pada akhirnya para pemimpin juga akan kalah, dan hal itulah yang akan menunda perdamaian yang tidak terelakkan. Demikian sahabat jejak TAPA informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Legan Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! That's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. I'm a good player. Thank you guys. Appreciate it.